Kira-kira kita mau kemana masih bingung tapi ini arahnya ke Bogor Ke Bandung pasti, tapi tempatnya mana aku nggak tahu Petik strawberry Oh iya, karena hanya mau petik strawberry Ini arah Bogor kayak sih ke pabrik susu Terima kasih telah menonton Selamat datang di Takokak Hari ini kita akan banyak belajar dari sebuah lokasi yang sangat luar biasa Lingkungannya luar biasa Hubungan sosial dengan masyarakatnya luar biasa Harapan kami dari Diploma Science Challenge Teman-teman juga bisa selain belajar memberikan kontribusi yang nyata untuk pengembangan dan keperlanjutan dari produk-produk luar biasa yang di depan teman-teman ini Saya akan memulai untuk memanggil tiga tim leader Oke, kepada Hesti, Ria, dan juga Adi silahkan maju ke depan 24 Challengers telah berhasil sampai ke fase battle round Yang ada di fase ini Kaget Dan plus ya Merasa tertantang juga Dijadiin ketua kelompok Nah untuk tim Ya langsung dipilih buat itu Kita nyari Yang kalau strateginya saya Harus ada Harus ada Harus balance ya Harus bisa filter yang mana yang lebih dominan Yang mana yang lebih gak dominan Jadi mesti di combine Siapa kita? Saya yang belaku Kelompok satu Saya, saya, saya Saya ngeblank ya Ngeblank banget Jadi sebenarnya udah disiapin mulai semalam Cuman ada part yang memang mungkin Saya mengambil keputusan yang salah Karena tidak menyiapkan in total delapan Karena kebiasaan di DSC penuh challenge Kayak, oh mungkin bisa jadi nanti pembagiannya dari panitia Gitu-gitu Jadi ada perasaan itu yang akhirnya saya tidak well prepared Lestari berdikari Sukses tiap hari Juan-juan-juan Sebenarnya tadi malam itu sudah ya nebak-nebak ya Kemungkinan akan gini, akan gini, akan gini Dan memang salah satu tebakannya adalah Kita akan manggil satu-satu kayak tadi gitu Jadinya ternyata benar gitu kan Selamat pagi Pagi, pagi, pagi Luar biasa Tetang semua DSC Salam sejahtera untuk kita semua Sebelumnya saya memperkakan diri Saya Ijon Dear Masaragi Selaku pimpinan di PT Harmoni Nirwana Lestari Sebelumnya salam dari direktur utama kami Pak Ken Dixon Yang tidak bisa datang pada hari ini Dan saya mewakili manajemen Mengucapkan selamat datang di PT Harmoni Nirwana Lestari Takokak PT Harmoni Nirwana Lestari Takokak ini Terletak di Desa Bumbang Sari Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur Jawa Barat Komunitas utama kita adalah Teh Dengan luas perkebunan itu 418,18 hektare Di sini kita Selain kebun kita juga ada pabrik Perkebunan kita ini Terletak di 3 desa Berbatasan dengan 3 desa Desa Bumbang Sari Desa Sindang Resmi Dan desa Pasawahan Kita memperdayakan masyarakat juga 95% karyawan kita yang ada di sini saat ini Adalah masyarakat sekitar Yang ada di Kecamatan Takokak Nanti setelah ini Mungkin kita melalui Kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan kami Mulai dari hulu sampai ke hilir Nanti kita akan sampaikan Seiring berjalan di lapangan Oke mungkin itu penyampaian dari kami Ini adalah produk-produk Dari perusahaan kami Oke silahkan Environment Social Culture And Governance Sebagai perusahaan yang memiliki dampak Terhadap lingkungan dan sosial Sesuai dengan tema DSC Season 14 memilih PT Harmoni Nirwana Lestari Dengan produknya Takokak Winstie Sebagai kolaborator di Bedround kali ini Terima kasih telah menonton! Senang banget Karena sesuai ekspektasi Kalau yang ini Tapi tidak tahu tempatnya itu Akan bentuknya Perkebunan, peternakan Atau factory Kan kita nggak tahu Tapi ada cluenya Udaranya dingin gitu kan Jadi oke lah Jadi nggak Sekalian refresh udara Dari Jakarta ke pedesaan Waktu itu kan sempat melihat Yang di Surat Kesanggupan Antara Cianjur sama Bandung kan Untuk perjalanan hari ini tuh Terus tapi Ini kayaknya bukan ke Bandung deh Arah tolnya gitu Terus pas melihat tadi Sempat mikirnya Akhirnya ngelihat Google Maps Ini sebenarnya tujuan kita Mau kemana ya Sempat ngelihat Akhirnya mau ke arah danau Atau kita mau Camping di tengah hutan Semakin ke atas Terus ngelihat kanan kiri Udah mulai kebun teh Wah kayaknya ini Kalau ngelihat tadi Di Google Maps terdekat Kayaknya ada kebun teh Kayaknya kita kesana deh hari ini Excited sih Datang ke sini Awalnya gak tau ya Bagaimana Kepikiran bakal ketemu Satu sadikis yang berhubungan Dengan bisnis Ternyata Lebih karya keagrikasi sektors Gak cuma sekedar Membahas masalah bisnis Secara high levelnya Terkait marketing doang Tapi juga kita diajak Gimana cara proses penanaman Pemanenan Ketemu sama Ibu-ibu Yang ngelakuin pemanenan Secara langsung Kemudian juga Abis itu tadi juga kita Diajak ngelihat Pembibitan Sampai bahkan Barusan juga diajak Untuk melihat Proses produksinya secara langsung Lebih end to end sih Gak hanya Tau ini penjualan kemana aja Tapi gimana sih proses Post-harvest Sampai bahkan sebelumnya Ketika Produksi serta Pembibitannya Jadi Menarik banget sih Perkebunan kita itu hampir 0% Limba Mulai dari kebun Sampai ke pabrik Pabrik sendiri pun Tidak ada hasil olahan yang terguang Semua menjadi produk Dan semuanya siap untuk dijual Produk kita ada tiga Yaitu Green Tea Jasmine Black Tea Dengan kemasan yang berbeda-beda Ada gaset Naket Dan envelope Kita buat Beberapa program Yang nantinya Yang akan kita Adopsi ke masyarakat Mulai dari ketahanan pangan Peternakan Ada juga pembibitan Ada juga apotek hidup Dan juga ada aviary Banyak program-program Yang kita lakukan di sana Sudah memenuhi standar ISO ISO 14001 Dengan 9001 Terkait dengan mutu dan lingkungan Kita juga sudah Masuk sertifikat halal Halal juga Bepom juga sudah Dan wilayah kita ini Sudah menjadi salah satu Wilayah dalam ovni Objek Vital Nasional Indonesia Challengers Salam di pola DSC season 14 Siap bikin keberatan Oke Kita sudah Sampai ke titik Dimana teman-teman Dari Takoka Queens Menjelaskan tentang Pola bisnisnya Terus kemudian Kontribusi dan impact Terhadap masyarakatnya Seperti apa Oke Nah untuk itu Saya dari Mewakili DSC Mucapkan terima kasih Untuk Takoka Queens Sudah menerima kami Dan juga sudah Ngajak kita berkeliling Melihat prosesnya Bertemu dengan Teman-teman Pemetik Begitu ya Nah untuk itu Saya ingin Berikan waktu Untuk Pak Ijon Untuk memberikan Wajahkan buat adik-adik Silahkan Sebelumnya Terima kasih Buat semua Panitia dan peserta DSC Dengan keselenggarnya Kekatan ini Semoga bisa memberi Dampak yang baik Bagi kita semua Harapan kami Setelah ini Bukan menjadi Hari terakhir Tapi menjadi hari pertama Untuk menjadi Keberlangsungan Komunikasi kita Selanjutnya Oke terima kasih Pak Ijon Thank you so much Now Moment of truth nya Saya akan menyampaikan Tantangan Yang harus Setiap tim Taklukkan Di fase Battle round Pertama Pada challenge kali ini Para challengers Diharuskan membuat Rekomendasi langkah strategis Untuk Takoka Quincy Yang meliputi Semua aspek Dengan mengindahkan Aspek lingkungan Dan kontribusi Kepada masyarakat Atau Environment Dan social culture Bagaimana Visi sebuah perusahaan Inline dengan market Sehingga Membentuk loyalitas Terhadap brand Jadi bukan hanya Dari sisi Marketingnya Karena katanya kita pikir Mungkin dari sisi marketing ya Tapi ternyata dari semuanya Dari gimana Bisnis prosesnya Kemudian juga Sampai ke distribusinya Sampai ke promosinya Jadi Banyak banget yang harus Dipikirin setelah ini Pastinya Challengenya pasti Dari hulu ke hilir Itu udah 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 Apa ya Kasnya DSC kan Kasnya bisnis Harus tahu dari Hulu ke hilir Surprise aja sih Karena baru pertama kali Dan gak sesuai Dengan bisnis saya Ini suatu tantangan sih Apalagi ini Kinerja Tim kan Sampai jumpa Para challengers Dipertemukan dengan Hipindo Hero Supermarket Dan Holiday Inn Untuk mendapatkan Insight B2B Partnership Terkait produk Taco Kak Quincy Dimana Insight yang mereka dapatkan Akan mempengaruhi Rekomendasi langkah strategis mereka Ini fase better round Kita akan mulai Round pertama Selama waktu yang ditentukan Kalian stay Di ruangan ini Tugas dari teman-teman Seperti yang saya Sampaikan kemarin Adalah Untuk memformulasikan Strategic Inisiatif Data company Sudah ada Consumer competitor Sudah ada Plus Lima dimensi Dari Perubahan Better round yang pertama Satu jam Dimulai Dari Sekarang Silahkan Untuk memasarkan Sebuah produk dari brand Tentunya Sebagai tenaga pemasar Harus memahami value Dan positioning Suatu produk Atau brand Maka dari itu Challengers dari masing-masing kelompok Harus mempresentasikan Pemahaman mereka terkait Taco Kak Wincy Sebelum terjun ke lapangan Untuk bertemu langsung Dengan market Perlu dibentuk Tim yang solid Masing-masing tim Harus dapat Membagi peran Atau tugas kerja Apapun metodenya Leader yang baik Harus bisa memberikan Tugas dan fungsi Kepada masing-masing Anggotanya Di challenge Better round kali ini Bagaimana Memanage sebuah Project Sebuah environment Yang akan Menentukan keberhasilan Dari sebuah tim Oke Better round Pertama Round Dua Kita mulai 6 5 4 3 2 1 Kita coba Satu box aja Mana yang paling mudah Itu akan didonasikan Ke petani 5 3 2 3 3 1 1 Terima kasih.